Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini akan mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Komnas HAM menduga adanya pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua yang mengarah pada obstruction of justice. Pasca melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka Irjen Paul Fernisambo dan Barada Eliezer di Rutan Mako, Bribob Kelapa II, Depok pada Jumat kemarin. Komnas HAM yang rencananya didampingi Laboratorium Forensik Polri akan mengecek tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua di rumah Dinas Sambo pada Senin ini. Komnas HAM menilai pentingnya mendatangi lokasi tempat kejadian perkara karena mengindikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Komnas HAM sendiri akan fokus kepada persoalan obstruction of justice dalam kasus tersebut. Alhamdulillah ditemukan Komnas HAM menyebut tewasnya Brigadir Joshua adalah bagian dari pelanggaran HAM. Kita dapatkan juga kita konfirmasi yaitu bagian dari obstruction of justice pasca perisiwa. Jadi kasus ini semakin terang beneran dan semoga keadilan informasi yang terang beneran yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua. Sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang berbeda.